Hai Assalamualaikum semua, jumpa lagi dengan Mama Aksara Kali ini Mama Aksara mau bikin bolu susu Oreo lumer Ini rasanya enak banget, teksturnya juga empuk Sehingga cocok dijadikan ide jualan Saking larisnya ini sampai banyak orderan Langsung aja yuk kita ke cara pembuatannya Pertama kita siapkan dulu 6 keping Oreo yang sudah dibuang bagian tengahnya Atau bagian krimnya Nah selanjutnya kita masukkan Oreo-nya ke dalam plastik Jadi ini akan aku haluskan pakai plastik kayak gini Supaya lebih gampang Kalau udah dimasukkan ke dalam plastik Tinggal kita tumbuk-tumbuk aja pakai ulekan kayak gini Untuk menghaluskannya teman-teman boleh pakai cara apa aja ya Yang penting sampai oreonya halus Nah kalau oreonya sudah halus kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya siapkan wadah yang agak besar Kemudian masukkan 5 butir telur ayam utuh Lalu tambahkan 120 gram gula pasir 1 sendok TSP bisa diganti dengan TBM ataupun opalet Dan setengah sendok teh vanili bubuk Nah keempat bahan ini kita mixer menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu Sampai semuanya tercampur Setelah semua bahannya tercampur Baru kita naikkan ke kecepatan yang paling tinggi secara bertahap Nah ini kita mixer sampai kental, putih, dan berjejak ya Nah ini udah kental, putih, dan berjejak Jadi ini aku mixer sekitar 8-10 menitan Ini langsung aja aku matikan mixernya Dan untuk mixernya tidak akan digunakan lagi Selanjutnya masukkan 220 gram tepung terigu protein sedang Atau setara dengan 22 sendok makan Kemudian kita aduk menggunakan spatula Aduk secara perlahan Supaya adonannya gak turun Ini kita aduk sampai tepung terigunya benar-benar tercampur Nah ini tepungnya sudah tercampur Kalau kita naikkan adonannya pakai spatula kayak gini Adonannya gak mudah putus Berarti ini tepungnya udah tercampur Kalau udah kayak gini Terakhir tinggal kita tambahkan 100 ml susu cair atau susu UHT Tambahkan juga 100 ml minyak goreng atau minyak sayur Nah lanjut kita aduk-aduk lagi Susu cair dan minyak gorengnya ini Sampai benar-benar tercampur ya Ini harus benar-benar homogen Jangan sampai ada endapan minyak ataupun susu di bagian bawahnya Karena nanti hasilnya bakalan bantat atau kurang bagus ya Nah ini hasil adonannya ya teman-teman Setelah semuanya tercampur Jangan lupa bubuk oreo tadi kita masukkan juga Kita aduk-aduk dulu sampai bubuk oreonya ini tercampur secara merata Nah ini bubuk oreonya sudah tercampur rata ya teman-teman Ini adonannya sudah siap dimasukkan ke dalam cetakan Nah untuk cetakannya aku pakai cetakan tin wall atau cup plastik ukuran 100 ml kayak gini Kemudian langsung aja kita masukkan adonannya ke dalam cup sebanyak 2 sendok makan Atau sampai setengah dari tinggi cupnya aja Nah seperti ini Kita lakukan sampai selesai ya Jangan lupa dihentak-hentakan juga Supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan Nah ini hasilnya setelah dimasukkan ke dalam cup semua Jadi 27 piece Lanjut kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya Karena ini hasilnya banyak jadi aku tumpuk aja adonannya kayak gini Kalau sudah dimasukkan semua ini tinggal kita kukus selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil Tutup pancinya jangan lupa dilapisi kain ya Supaya uap airnya tidak masuk ke dalam Nah ini hasilnya setelah dikukus selama 20 menit Sudah matang tinggal diangkat dan ditunggu hingga dingin terlebih dahulu Sambil menunggu dingin lanjut kita membuat untuk toppingnya dulu Siapkan satu bungkus geles Ini aku beli sekitar 15 ribu untuk satu bungkusnya Beratnya sekitar 230 gram Nah kita masukkan geles susunya ke dalam mangkuk Setelah itu kita tambahkan juga 100 ml minyak goreng Nah tinggal kita aduk-aduk aja geles susu dan minyaknya Sampai benar-benar tercampur Nah ini udah tercampur siap untuk digunakan ya Langsung aja kita masukkan ke dalam cup yang sudah berisi bolu susu oreonya Ini aku masukkan dulu gelesnya ke dalam teko ukur Supaya lebih mudah ketika memasukkan ke dalam cup Kita lakukan memasukkan gelesnya ke dalam cup sampai selesai ya Sampai semua bolunya ditambahkan topping semua Nah kalau sudah ini topping gelesnya belum rapi ya teman-teman Jadi kita bisa rapikan kayak gini digoyang-goyangkan Supaya bagian pinggirnya juga rata ya Kemudian supaya lebih cantik Aku juga tambahkan satu keping oreo mini di bagian atasnya Dan aku juga tambahkan sprinkle warna-warni di bagian atasnya kayak gini Supaya nanti kelihatannya lebih menarik ya Sebenarnya untuk toppingnya bebas aja sesuaikan dengan selera Nah ini sudah selesai Kalau untuk dijual tinggal ditutup aja kayak gini Ini sudah siap untuk kita jual Langsung aja kita cobain dulu ya Ini untuk tampilannya cantik banget ya teman-teman Ini teksturnya juga lembut dan empuk banget Rasanya juga enak Manisnya pas Jadi ini gak terlalu manis Karena tadi di adonan bolunya Gak dibikin terlalu manis ya Karena ini dari toppingnya juga udah manis Pokoknya ini mantul banget Ini cocok banget dijadikan ide jualan ya Untuk harga jualnya sesuaikan aja dengan modal dan bahan yang digunakan Karena setiap daerah itu pastinya berbeda-beda Oke sampai disini dulu untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Selamat mencoba Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalam